Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, welcome to my channel Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa Kalian langsung saja ikuti step by step dari video ini Oke, langsung saja kita menuju stepnya berikut ini Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi skin tools config ff terbaru 2023 Nah, bagaimana cara menggunakannya, langsung saja kita ke tutorialnya Nah, disini untuk langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu Silahkan kalian install aplikasinya melalui playstore Kalian klik bagian pencarian ini Kemudian kalian ketik skin tools config ff dari developer ke underscore mi ini Nah, silahkan kalian install aplikasi ini ya teman-teman Nah, setelah kalian install kita langsung saja membuka aplikasi ini Oke, sebelum kalian membuka aplikasi ini di Android 13 Langkah-langkah yang perlu kalian lakukan yaitu Kalian harus ini ya teman-teman ke bagian pengaturan terlebih dahulu ya Seperti ini Kemudian silahkan kalian menuju ke bagian aplikasi seperti ini Kemudian kalian klik bagian manajemen aplikasi Kemudian silahkan kalian klik bagian pencarian ini Kemudian kalian ketik saja yaitu file ya teman-teman Nah, disini kalian ketik file Kemudian silahkan kalian klik bagian file ini oke Nah, nanti disini muncul ada tanda titik 3 ya teman-teman Untuk Android 13 ataupun menggunakan HP Oppo ya teman-teman Nanti disini bagian pojok kanan tas ada titik 3 Silahkan kalian klik titik 3 Kemudian akan muncul copot pemasangan Nah, disana silahkan kalian klik bagian copot pemasangan Dan silahkan kalian klik oke ya teman-teman Dan nanti versinya terlebih agak seperti ini ya Nah, versi terlamanya ya teman-teman Kalian akan mendapatkan versi seperti ini Ini untuk HP Oppo Android 13 ya Android 13 ke atas Nah, untuk HP Xiaomi ataupun Redmi Nanti di bagian bawah ada copot pemasangan ya teman-teman Ataupun uninstall pembaharuan Jadi, seperti itu ya teman-teman Untuk terlebih dahulu sebelum kalian menggunakan aplikasi ini oke Nah, setelah kalian melakukan seperti ini Kemudian nanti kita langsung saja Membuka aplikasi dari Skintos Complic App-nya Agar bisa digunakan di Android 13 ke atas oke Nah, disini silahkan kalian pilih untuk FF Max ataupun FF biasa ya Nah, disini kita gunakan yang FF Max ya teman-teman Kita klik setuju Dan disini kita klik bagian izinkan seperti ini Dan kemudian disini silahkan kalian klik memberikan izinkan Nah, ini fungsi yang tadi yang saya bilang ya teman-teman Kalian diarahkan langsung ke ini ya untuk folder data dari Free Fire HP kalian oke Nah, disini kita gunakan folder ini seperti ini Kemudian kita klik izinkan Nah, disini kita tunggu loadingnya sampai masuk ke halaman utama dari aplikasi Config Free Fire HP ini Oke, kita klik yes ya teman-teman Kemudian kita klik silang Nah, disini ada beberapa emote ya teman-teman untuk skin-skin ya Nah, disini ada emote ada skin nanti disini ya teman-teman Nah, disini kita pilih yang custom saja ya teman-teman Yaitu custom Nah, disini kemudian silahkan kalian pilih ada topeng pria ada topeng wanita ya teman-teman Kemudian disini banyak ada sepatu Kemudian disini ada topeng lagi ya teman-teman Disini ada emote Kemudian disini ada mobil, loadbox, keyboard Nah, disini kita contohkan topeng ya teman-teman Disini kita gunakan female participant ya Kita klik yang ini Nah, silahkan kalian pilih yang ingin kalian gunakan ya teman-teman Untuk config FMC ya Nah, disini kita contohkan menggunakan yang ini Kita klik saja gambarnya ya teman-teman Seperti ini Oke, kemudian kita diarahkan untuk menonton sebuah video Seperti ini Kemudian kita tunggu sampai muncul tanda titik silang ya teman-teman Di bagian pojok kanan atas ini Jadi kita tunggu terlebih dahulu ya Seperti ini Kita tunggu sampai videonya selesai ya teman-teman Atau nanti akan ada muncul tanda silang ataupun tanda panah ya Seperti ini Kita klik ke bagian silang ini Seperti ini Oke, disini masih loading Kita klik silang Seperti ini Kita klik silang Nah, disini abu-abu ya teman-teman Disini kita kembali terlebih dahulu Kemudian kita klik lagi yang tadi ya teman-teman Kita pastikan Apakah sudah terpasang atau belum Jadi kita menggunakan yang Oke Kita geser ke bawah Kita menggunakan yang tanda Yang ini ya teman-teman tadi ya Kita geser Tadi kita menggunakan yang mana ya guys ya Tadi kita menggunakan yang Ada tanda ini ya teman-teman Ada dua di mata kiri kanan ya warna merah Oke, kita cari terlebih dahulu ya teman-teman Oh, yang ini ya teman-teman Yang ini Kita gunakan yang ini Nah, seperti ini Nah, ini sudah terpasang teman-teman Nah, disini kalian juga bisa menggunakan yang ini ya Yang sepatu Seperti ini Kalian klik saja Kemudian silakan kalian pilih ya Misalkan sepatunya yang bagian atas ini saja Nah, disini kita Contoh Nah, ini sudah sukses ya teman-teman Kalian bisa lihat Sukses ya Ini jandanya sudah sukses Silakan kalian Langsung saja Mencoba membuka Game app app kalian Nah, disini juga Kita ambil lagi ya teman-teman Kita coba emote seperti ini Kita klik bagian emote ini ya teman-teman Ataupun nanti Kalian pilih saja Yang ingin kalian gunakan Contohnya seperti ini Nah, kemudian disini kita klik seperti ini Anda harus menonton iklan Nah, disini kita harus menonton Semua iklan ya teman-teman Seperti itu Oke Seperti itu saja teman-teman Cara menggunakan aplikasi Skintosh Conflict Terbaru 2023 ini Semoga tutorial ini bermanfaat Dan selamat mencoba Oke, sekian tutorial kali ini Semoga tutorial ini bermanfaat Jika tutorial ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman kalian semua Jika kalian ada yang kurang jelas Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke, see you next time And bye Bye